Intro Yo what's up guys Balik lagi bersama gue Erwin Hazed So guys jadi pada kesempatan kali ini ya Gue akan membahas gimana cara mengatasi pemain yang tidak bisa dijual di game FIFA Mobile ini Jadi disini ada 2 tipe pemain yang gak bisa dijual Dan sebelum kita mulai ke pembahasannya guys Pastikan kalian udah bantu support dulu channel ini ya Dengan cara klik tombol like, share, subscribe Dan pastikan kalian udah nyalakan juga tombol loncengnya Agar kalian selalu dapat notif ketika gue upload video-video terbaru selanjutnya guys So tanpa banyak basa-basi langsung aja disini kita masuk ke pasar Jadi seperti yang udah gue bilang sebelumnya ya Disini ada 2 jenis pemain yang gak bisa dijual sepenuhnya Disini gue punya pemain yang jumlahnya itu 87 Kenapa jumlah pemain gue ini sedikit banget Karena sebelumnya itu gue sempet jual pemain-pemain gue ya guys ya Sisanya itu yang gini-gini aja Yang masih gue pake Karena gue juga gak mau terlalu banyak pemain Ya lebih baik gue uangkan aja ya Disini untuk pemainnya juga Tadi gue udah beli yang harga 4 jutaan Biar bisa membeli pemain juga ya Jadi untuk yang gak gue pake itu gue jual aja guys Oke Jadi disini gue bakal bahas 2 pemain yang gak bisa dijual di game FIFA Mobile ini Pertama yang contohnya seperti ini guys Ini gak ada tombol jualnya Kemudian yang ini juga gak ada tombol jualnya ya Dan gak ada tombol belinya Jadi sekarang gue bakal menjelaskan kedua-duanya Gimana caranya ya Untuk mengatasi hal tersebut Nah untuk yang pertama disini Kita bakal bahas yang ini dulu ya Yang seperti ini Gak ada tombol jualnya Jadi untuk mengatasi hal seperti ini guys Ini gampang banget caranya Pertama kalian perhatikan dulu pemain kalian ya Ini kan ada logo baju ya Di sebelah logo profilnya gitu Itu ada logo baju Nah itu tandanya pemain kalian saat ini kalian pake nih Makanya dia itu gak bisa kejual gitu ya Disini untuk caranya kita kembali dulu ke brand guys Oke selanjutnya disini Kalian tinggal tentukan aja pemain mana yang ingin kalian jual nih Misalnya disini gue ingin jual si Geripo ya Si Geripo jika kalian masuk ke pasar ya Tadi kalian lihat aja si Geripo di pasar Mana ya Geripo ya Kita cari Geripo dulu ya Geripo mana tadi Di atas ya Nah ini Geripo Nih Dia itu gak bisa kejual ya Atau gak ada tombol jualnya Jadi kita gak bisa untuk menjualnya Dan sekarang gue bakal coba tes aja Gue bakal coba tes Kita masuk ke tim Oke Setelah itu kita tinggal ganti aja pemainnya Nah disini gue contohin gue ganti aja Ini jadi luka aku yang gak apa-apa ya Kita contohin aja sebentar Untuk si Geripo ini kemudian kalian tinggal tarik aja kesini Kalian tinggal keluarin dia dari squad ya Squad team Nah seperti ini Berarti sekarang si Geripo udah gak kepake lagi Kemudian disini kalian lihat juga ya Kalian lihat team Kemudian kalian lihat juga susunan pemain kalian Caranya itu gampang banget Kalian tinggal pencet logo lapangan yang ada di pojok kanan bawah ya Pojok kanan bawah ini Itu ada logo lapangan Sekaligus pensil juga ya Kalian klik aja Nah ini kan susunan pemain gue Ini cuma satu ya Yang ini doang nih Nah ini doang ya Jadi gak ada permasalahan yang lain Kita tinggal kembali aja Misalnya jika kalian mempunyai jumlah susunan pemain ya Seperti ini contohnya Gue bakal buatkan susunan pemain lagi Nah seperti ini Kalian masuk ke susunan pemain Nah jika ada dua nih Misalnya disini gak ada Geripo ya Di yang pertama Kemudian di yang kedua ada Geripo Nah jadi kalian tinggal keluarin aja nih Di kedua Susunan pemain ini Yang penting kalian ingin menjual si Geripo kan Nah kalian tinggal keluarin aja Si Geripo dari kedua susunan ini guys Oke Disini kita hapus dulu Nah selanjutnya disini gue pengen kembali ke pasar Karena si Geripo udah gue tendang ya Dari squad team Kita kembali ke pasar terlebih dahulu Kita cek Geripo Nah Nah sekarang udah berhasil ya Untuk tombol jualnya sekarang udah muncul nih Bisa kalian lihat sendiri Jika kita pengen jual Kita klik aja jual Nah seperti ini Ini si Geripo Bisa cepat lagu sih Menurut gue ya Ini bisa cepat laku Karena jumlah penjualan saat ini Yaitu cuman 7 doang Jadi gak ada Banyak Penjual ya Yang ngejual si Geripo Cuman kita doang nih Jadi kita tinggal jual aja Tapi karena disini gue gak pengen jual Karena LW gue cuman si Geripo doang ya Jadi kita gak usah jual aja Disini kita kasih contoh aja guys Oke selanjutnya Disini guys Gue bakal bahas Pemain yang gak bisa Diperjual belikan seperti ini Jadi pemain yang gak bisa Diperjual belikan seperti ini Seperti Disini gue punya PP ya PP itu Kemarin gue dapet dari Hadiah Ini ya Hadiah ini Halloween kemarin Itu kan kita bisa dapet Tiersi sama PP juga ya Berapa Followers ya kemarin tuh 100 ribu Kalau gak salah ya Oke Dan si PP ini adalah Hadiah yang diberikan oleh Pipa Kenapa Si PP ini gak bisa Diperjual belikan Karena Ini bentuknya Hadiah guys Kalian itu gak bisa Menjual Pemain yang berbentuk Hadiah ya Atau yang digip Oleh Pipa Pemain lain yang gak bisa Dijual juga Kemarin itu adalah Carlos Alberto Guys Ini kemarin Gue pengen jual banget Si Carlos Alberto Karena disini gue gak pake Pemainnya ya Mubazir Kalau gue Simpen doang Jadi kemarin itu Sempet Niatan gue Pengen jual Si Carlos Alberto ini Tapi Dia itu gak bisa Kejual Karena dulu itu kan Si Carlos Alberto ini Hadiah star pass Ya kalau gak salah Hadiah star pass Dari Jadi dia itu gak bisa Kejual guys Jadi kalau kalian Pengen jual Pemain ya Usahakan kalian Jual aja Yang Yang Hadiah event Atau hadiah apalah Yang penting Jangan hadiah dari Pipanya langsung guys Kayak gitu ya Nah kemudian Gimana cara Mengatasi hal Seperti ini Gak ada tombol jual Gak ada tombol belinya Juga ya Jadi penjelasan gue Kali ini Tentang si ini ya Untuk pemain ini Itu gak bisa Diperjual belikan guys Kalau kalian mau jual Itu kalian harus Nunggu Sampai harganya itu Bener-bener turun ya Kemarin si Carlos Alberto ini Itu mempunyai harga Kalau gak salah 3 jutaan Kemudian saat ini Turun menjadi 1 juta 200 Dan hari ini Ya Hari ini Baru bisa dijual Si Carlos Alberto ini Kalau kita Nekat mau jual Si Pepe ini Itu gak bakal bisa Mau klik jual juga Gak bisa Mau klik beli juga Gak bisa Kalau kalian taruh Di daftar pemain Percuma aja ya Daftar pantauan pemain Percuma aja guys Jadi disini kalian Tinggal tunggu aja Sampai harganya itu turun Percuma dong bang Gue dikasih hadiah Pemain yang harganya itu 16 juta Tapi gak bisa dijual Ya emang konsepnya Kayak gitu guys Jadi pemain itu Gak bisa kalian jual Sembarangan Ya Di game FIFA Mobile ini So jadi mungkin Cukup segini dulu guys Untuk video kita Pada kali ini Mungkin buat kalian Yang belum mengerti Ataupun ada pertanyaan Silahkan kalian komen aja Di kolom komentar Di bawah Insya Allah nanti Gue bakal coba Respon komentar Dari kalian Gue Erwin Hazel Pamit undur diri See you the next video Thanks for watching guys